Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kaupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sahabat? Salam jumpa, bersama saya Kiki Desilia, kami akan hadirkan informasi Buletin Jawa Timur, Senin 22 Maret 2021 Untuk informasi yang pertama, ada Ninda Alivia, Persada FM Kabupaten Blitar Membawa kabar, pimpin rapat koordinasi, Bupati Blitar sampaikan 5 poin penting di Ranwal RPJMD tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Diter menggelar konsultasi publik rencangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Ranwal RPJMD tahun 2021-2026 di Pendopor Ronggo Hadinegoro Dalam kegiatan itu juga diikuti langsung oleh PJ Segda, Kepala OPD, Ketua PKK, Ketua Dek Ranasda dan Toko Masyarakat Dalam sambutannya, Bupati Blitar Rini Syarifah menyampaikan 5 poin penting di agenda konsultasi publik Ranwal RPJMD Di antaranya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, mewujudkan pelayanan publik berbasis e-government, percepatan dan pemerataan pembangunan, serta mewujudkan persona Blitar Raya Menurut Rini, semua lapisan masyarakat harus berkolaborasi agar wacana tersebut bisa terrealisasi Apabila tidak ada dukungan dari semuanya, maka akan terhambat Ia berharap Kabupaten Litar semakin mandiri dan sejahtera berlandaskan ahlak mulia Bisa terlayani dengan cepat dan valid ya datanya, mereka tidak perlu jauh-jauh kalau ducapil Rini menambahkan, Pianya berharap dengan adanya visi misi ini dapat menyelesaikan segala permasalahan di Kabupaten Blitar Sehingga pemulihan kondisi sosial ekonomi dapat berjalan dengan lancar Ninda Alivia, Radio Bersade, FM Blitar Informasi selanjutnya dari Faris Firmansyah, Suara Pasuruan Tahun ini, 93 SD dan 16 SMP di Kabupaten Pasuruan akan direhab Rehab sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pasuruan Yang mengalami kerusakan terus dilakukan tahun ini Total 109 sekolah akan direhab dalam beberapa bulan ke depan Nino Ida Suriani, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan melalui Solihin Kabit Pendidikan Dasar bilang Tahun ini setidaknya sebanyak 93 sekolah dasar yang akan direhab Anggarannya pun sudah disiapkan Rp16.780.660.650 Karena adanya reko fusing 11% dari alokasi Membuat anggarannya turun menjadi Rp14.934.787.978 Solihin menambahkan seluruh kegiatan rehab SD dan SMP Diperuntukkan untuk sekolah yang tingkat kerusakannya mulai sedang hingga berat Sedangkan alokasi anggaran berasal dari dana alokasi umum APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2021 Untuk rehab fisik yang melewati dana DAU itu SD itu 93 sekolah Untuk kegiatan fisik SD 93 sekolah dan SMP ini 16 sekolah Solihin juga menambahkan sampai saat ini tahapan pelaksanaan masih belum dimulai Karena masih dalam perencanaan dan finalisasi perhitungan reko fusing Fahri Surmansyah, suara Pak Suruan Baik sahabat, menuju akmal suara Ngawi Dengan informasi, pelanggar protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Ngawi Diganti dengan sanksi sosial Setelah rapat evaluasi pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro melalui video conference Bupati Ngawi menghapus denda berupa matari bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19 Diganti dengan sanksi sosial Onion War Bupati Ngawi mengatakan Sanksi tidak lagi berupa matari Namun lebih kepada sosial persuasif, administrasif, dan sanksi sosial Meskipun sanksi denda matari tidak diberlakukan lagi bagi warga Tetapi denda tetap berlaku bagi lembaga atau kelompok Yang kegiatannya berorientasi pada profit-oriented dan kedapatan melanggar protokol kesehatan Onion War juga meminta agar posko COVID-19 di desa maupun kelurahan lebih dimaksimalkan Posko yang masih aktif dan berjalan dengan baik bisa dilanjutkan Saya Ekmale Mustafa, suara Ngawi Berali ke Bilipatopoi, suara Sidoarjo Dinilai sebagai solusi jangka panjang Betonisasi untuk atasi jalan rusak akan masuk RKPD 2022 Sahabat, sebagai solusi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan betonisasi jalan Langkah ini dinilai strategis Karena kondisi jalan di Sidoarjo seringkali rusak saat musim penghujan Nantinya, betonisasi akan masuk dalam 17 fokus rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Subandi Wakil Bupati Sidoarjo saat ditemui setelah membuka musrenbang RKPD di Vef Hotel Kamis 18 Maret bilang, betonisasi akan dilaksanakan dengan sistem multi-years Nanti kita gini, kita kepengen kegiatan betonisasi itu pakai multi-years Dengan waktu kita perjalanan 3 tahun setengah, kita sudah tahu Bahwa pembangunan yang kita laksanakan berapa ketemu berapa gini Jadi semua nanti untuk pembangunan betonisasi PU kita pakai multi-years Pemerintah Kabupaten juga akan menyiapkan bantuan keuangan khusus Untuk desa perihal perbaikan jalan Nantinya, desa dengan aktivitas transportasi tertinggi Akan menjadi prioritas terlebih dahulu Yang pertama dari teman-teman yang buat desa Nanti untuk dari belakang itu sudah kita masukkan di RKPD Dan nanti kita pakai DKK Demikian saya Bili Patopoi Suara Sidoarjo Sahabat informasi selanjutnya Bersama Pradia Suara Tuban Ada Kuswatun Anissa Dapat vaksinasi COVID-19 Kalau pas Tuban berpesan Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M Puluhan pegawai lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tuban Mendapatkan vaksin COVID-19 tahap pertama Vaksinasi tersebut bertujuan untuk menghindari penyebaran COVID-19 Di lingkungan lapas Tuban Sebanyak 57 orang dari 65 orang petugas lapas Melaksanakan vaksinasi di Puskesmas Kebonsari Tuban Hal tersebut disampaikan oleh Kalapas Tuban Siswarno Sesaat setelah vaksinasi selesai Tujuan vaksinasi tersebut untuk Menghindari penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas Tuban Vaksinasi tersebut dilakukan di Puskesmas Kebonsari Tuban Sebanyak 57 dari 65 orang petugas lapas Mendapatkan vaksinasi Ada yang belum mendapatkan vaksinasi Karena terdapat syarat-syarat yang belum memenuhi Siswarno mengungkapkan bahwa seluruh petugas secara bergantian Menuju lokasi vaksinasi Giliran pertama adalah staf yang sedang piket pelayanan Selanjutnya adalah staf kantor bersama anggota regu pengamanan yang lepas dinas Giliran terakhir adalah regu pengamanan yang piket Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan di lapas Tuban Selain itu, pihaknya juga menekankan kepada petugas yang telah divaksin Untuk tidak melakukan perjalanan jauh selama 1-2 hari Serta tetap menerapkan 5M Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 Bagi pegawai maupun WBP Sementara itu, vaksinasi kedua akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2021 Di Puskesmas Kebonsari, Tuban Kuswatu Nanisa, Pradiosara Tuban untuk Buletin Jawa Timur Menuju Rifano Kusnadi, Mahardika FM, Kota Blitar Dengan informasi, Hari Bakti Rimbawan ke-38 di Kota Blitar Diisi dengan penanaman ratusan pohon pala Dalam rangka Hari Bakti Rimbawan ke-38 Dinas Kehutanan Jawa Timur Cabang Malang menggelar aksi penanaman pohon pala Sebagai wujud sinergi Dinas Kehutanan Cabang Malang Bersama pemerintah Kota Blitar Untuk mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan Agar tetap hijau dan lestari Kegiatan ini berlangsung di wilayah Kelurahan Rembang Kecamatan Sanangwitan, Jumat 19 Maret 2021 Sabtu Yuwono, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Jawa Timur Wilayah Malang mengatakan Kegiatan aksi penanaman pohon ini Dilakukan secara serentak di Jawa Timur Yang pelaksanaannya disesuaikan Di masing-masing daerah kabupaten Maupun kota di Jawa Timur Jadi kegiatan darah ini adalah Dalam rangka kami memperingati Hari Bakti Rimbawan yang ke-38 Tepatnya pada bulan Maret ini memang jatuhnya Salah tema pada kegiatan kali ini adalah Terus berbakti di tengah pandemi Untuk lingkungan dan hutan lestari Sementara itu Santoso Wali Kota Blitar Mengapresiasi positif Karena Dinas Kehutanan Jawa Timur Cabang Malang telah membangun sinergi Bersama pemerintah Kota Blitar Dalam mewujudkan lingkungan hijau dan lestari Diharapkan melalui bantuan 200 pohon Yang diberikan oleh Dinas Kehutanan Jawa Timur Untuk pemerintah Kota Blitar Dapat membawa dampak positif Bagi lingkungan sekitar Selanjutnya sahabat menuju suara Sampang Bersama Ira Widya Stuti Yang membawa kabar Pemerintah Kabupaten Sampang Ikuti verifikasi lapangan Implementasi strategi PUG Untuk penilaian APE 2020 Pemerintah Kabupaten Sampang Mengikuti verifikasi implementasi strategi Pegeraus tambahan gender atau PUG Untuk penghargaan anugerah Parahita Eka Peraya atau AP Tahun 2020 Di Hotel Double Tri Kota Surabaya Jumat 19 Maret 2021 Verifikasi lapangan diikuti oleh Bupati Sampang Haji Selam Junaidi Yang diwakilkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Haji Yuliadi Setiawan Dan didampingi wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat Yang juga diwakilkan oleh istri Fani Daryani Dalam sambutannya Bupati Haji Selam Junaidi berharap Besar dapat penghargaan Anugerah Parahita Eka Peraya Atau AP Dengan target tingkat utama Dari Kementerian P3A RI tersebut Sementara Sekdakap Sampang Haji Yuliadi Setiawan Mengaku optimis Sampang akan menerima penghargaan Tingkat utama dalam AP PUG Tahun 2020 saat ini Dengan dasar hasil penilaian Yang cukup tinggi dan memuaskan Ya tentu tadi sudah dilakukan Evaluasi dari tim evaluator Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari segala beberapa kriteria Tadi sudah diikuti bersama kan Alhamdulillah Sampang Banyak yang nilainya Skornya masing-masing Pernah itu tinggi Sesuai jadwal yang diumumkan Kementerian P3A Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Mas Ruha SEMM menjelaskan Pengumuman kepastian Mendapatkan penghargaan AP Pada awal bulan April Dan waktu penerimaan penghargaan Di bulan yang sama Di Jakarta Gedung Kementerian P3A RI Dari Sampang Ira Widastuti melaporkan Kemudian Kita menuju Agustin Merdekawati RSAL Nganjuk Untuk meningkatkan Pelayanan sistem Pemerintahan Berbasis elektronik Diskom Info Nganjuk Mengajukan penambahan Bandwidth internet Dan manajemen kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Nganjuk Berencana menambah Bandwidth internet Dan jaringan manajemen Kepegawaian Termasuk di dalam Jaringan e-kinerja Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kom Info Nganjuk Selamat Basuki Yang menurutnya Diskom Info telah Mengajukan Ulang kebutuhan Anggaran untuk internet Data center tersebut Dengan tujuan Untuk melayani Sistem pemerintahan Berbasis elektronik Lebih jauh Selamat menjelaskan Penambahan Anggaran internet Data center Tidak hanya untuk jaringan e-kinerja saja Mereka juga untuk Aplikasi e-learning juga Hasnada Juga disampaikan oleh Kabit Penyelenggara E-Government Diskom Nganjuk Sujono Saat dilakukan Pengecekan jaringan Pianya juga mendapati Koneksi Relatif aman Secara teknis Di Manajemen Server kami Aman Karena Kebutuhan Yang Aplikasi Butuhkan Kami sudah Siapkan Kami sudah Fasilitasi Sesuai dengan Spesifikasi Yang Aplikasi Butuhkan Termasuk juga Besaran bandwidth Besaran bandwidth Kami alokasikan Lebih Selain untuk E-learning Untuk E-kinerja Agustin Mardikawati Suara Anjuk Ladang Anjuk Baik sahabat Untuk informasi selanjutnya Dari Mahruzar Iskandar LPPL Suara Gresik Sinergitas Indomaret Dan Kabupaten Gresik Untuk masyarakat Membutuhkan Di Kabupaten Gresik Bertempat Di pendopo Alun-alun Kabupaten Gresik Telah dilaksanakan Kegiatan Indomaret Beli Perbagi Kegiatan yang berlangsung Di hari Sabtu tersebut Dihadari langsung oleh Bupati Gresik Vandia Maciani Kegiatan yang merupakan Program CSR Atau Corporate Social Responsibility PT Indomaret Korpis Matamah Untuk para masyarakat Gresik Yang dilanda banjir Di Kedik Selatan Bantuan Berupa Fasilitas Menuju Keberusahaan lingkungan Serta sembako Gusiani berharap Sinergitas Indomaret Dan Kabupaten Gresik Dapat bermanfaat Bagi masyarakat sekitar Sembako Sama juga Tempat cuci tangan Sama gerobak sambah Terkait sembako Mungkin kita Berikan ke Keluarga kita Yang ada di wilayah selatan Yang paling sejarah Hari ini banjir Nanti terkait jadwalnya Nanti Kita sesun bersama Nanti kita ajak Kemaret juga Terus yang terkait Dengan Progres kesehatan Kita berikan kepada Seluruh masyarakat Gresik Yang membutuhkan Ya mudah-mudahan Indomaret jadi pionir Saya tadi sempat ngobrol Mudah-mudahan ada sinergitas Indomaret menjadi pionir Menjadi pelopor Bisa mewadai Produk UMKM Kabupaten Gresik Timbal baliknya adalah Ya kita fasilitasi Apa yang menjadi Kebutuhan Indomaret Terima kasih Penyebuanan Birokrasi Yopola Dan lain sebagainya Akan kita Bantu Ada dua hal Satu terkait Pada UMKM Nomor dua ya Otlet-otlet itu Tenaga kerjanya Prioritasnya Masyarakat Keputusan Saya Ruzar Melaporkan dari Surger Cik Untuk Bulutian Jawa Timur Kemudian sahabat Informasi masih berlanjut Kali ini bersama Ayudya Klarisa Ralita FM Pamekasan Membawa kabar HMI Cabang Pamekasan Komisariat Ekonomi UNIRA Gelir Sekolah Ideologi Semadura Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Pamekasan Komisariat Ekonomi Universitas Madura Gelar Sekolah Ideologi Semadura Yang digelar di Aula Kodim 0826 Pamekasan Selama dua hari Dengan tema Menginternalisasikan Menginternalisasikan Nilai-Nilai Ideologi Terhadap Kader HMI 20 hingga 21 Maret 2021 Ali Maskur Selaku perwakilan Dari Koordinator Presidium Kahmi Pamekasan Sekaligus Membuka jalannya Acara Sekolah Ideologi Semadura Tadiwancarai Mengatakan Sekolah Ideologi HMI ini Merupakan Suatu cara dasar Bagi para kader Tata cara Diorganisasi Berperilaku Dan memiliki Olah kata Berbicara Serta Berpendapat Sesuai dengan Pendekatan Dari Pengantar Ideologi Anggota DPRD Pamekasan Fraksi P3 Komisi 1 Ini berpesan Orang yang beristikomah Pasti mendapatkan Kebahagiaan Yaitu istikomah Di HMI Dengan banyak belajar Membaca buku Sebab proses belajar Merupakan sebagian Dan ikhtiar Serta proses Untuk menjadi Lebih baik Kedepannya Sekolah Ideologi HMI ini Adalah Satu Cara dasar Bagaimana HMI Kader-kader HMI Itu memberikan Satu instruktur Satu instrumen Bagaimana HMI itu Berbicara Berkira-laku Berpendapat Dan semacam Pendekatan Apa yang sudah Diagakan Lewat Pengantar Ideologi Menurut Kurniawan Arifin Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan Komisariat Ekonomi UNIRA ini Mengatakan Sekolah Ideologi Semadura ini Bertujuan untuk Penguatan Ideologi Para kader-kader HMI Di wilayah Madura Peserta yang hadir Kurang lebih Sebanyak 50 orang Yakni delegasi Dari 4 kabupaten Di Madura Kabupaten Bangkalan Sampang Pamekasan Dan juga Iwan Sapan Akrabnya Berharap Mudah-mudahan Setelah mengikuti Sekolah Ideologi Ini Para peserta Mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Memiliki landasan Ideologi yang lebih kuat Sehingga dapat Diaplikasikan Ketika terjun Ke masyarakat langsung Saya mengharap Dengan diadakan Sekolah Ideologi Ini Nantinya Selepas dari Kegiatan ini Ada ilmu yang Dapat mereka Pertik dan Dapat mereka Implementasikan Di Komisariat Masing-masing Sehingga Ketika Pulang dari sini Mereka Mempunyai Ideologi Atau landasan Dari Kimwan itu sendiri Informasi yang terakhir Bersama Amanda Suara Madion Yang membawa informasi Peringatan Hari Hutan Di Kota Madion Pembelajaran di luar ruangan Merupakan hal yang Menyenangkan Bagi sebagian anak Hal ini Seperti yang dirasakan Oleh Gisela Aurelica Salsabila Setelah hampir Satu tahun Tak merasakan Pembelajaran Tatap muka Kini dia bisa Sedikit menyegarkan Pikiran Dengan belajar Di alam terbuka Bersama teman-teman Siswi kelas 1 SD Negeri 2 Kanigoro itu Mengikuti Kegiatan sekolah Di Taman Hutan Kota Madion Kegiatan ini Dilakukan untuk Memperingati Hari Hutan Sedunia Yang jatuh pada 21 Maret 2021 Pada kegiatan tersebut Gisela dan teman-teman Diajak untuk Mengenal berbagai Jenis tanaman Juga Cara-cara Untuk melestarikannya Mereka Juga mencatat Semua nama tanaman Yang dijelaskan Oleh narasumber Sementara itu Wali kelas 1 SD Negeri 2 Kanigoro Indah Rekno Sulistianingsih Mengatakan Pada peringatan Hari Hutan Sedunia ini Pihak sekolah Sengaja mengajak Anak-anak Agar lebih dekat Dengan lingkungan Harapannya Mereka lebih terbiasa Merawat tanaman Yang ada di sekitarnya Sejak dini Lebih lanjut Indah mengatakan Bahwa ada 24 siswa Kelas 1 Yang mengikuti Kegiatan tersebut Meski belajar Di luar ruangan Tapi pihaknya Tetap menerapkan Protokol kesehatan Seperti Menggunakan masker Menjaga jarak Dan sering mencuci tangan Menggunakan sabun Amanda Suara Madiun Baik sahabat Beberapa informasi Sudah kami sampaikan Dalam Buletin Jawa Timur Edisi Senin 22 Maret 2021 Dan jangan lupa Tetap terapkan Protokol kesehatan COVID-19 Saya Kiki Gede Sliya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Rangkuman informasi Pilihan dari berbagai Kabupaten dan kota Di Jawa Timur Baru saja Sahabat Dengarkan Dalam Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur Bisa sahabat dengarkan Sedang sampai Jumat Jam 8 pagi Dan 4 sore Disiarkan serentak Di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo Persada Kabupaten Blitar Mardika Kota Blitar Ralita Pamekasan Suara Sampang Suara Kota Probolinggo Suara Lemajang Suara Pasuruan Blambangan Banyuwangi Wika Mojokerto Suara Gresik Pradia Suara Tuban Malawopati Bojonegoro Ersal Nganjuk Suara Madiun Suara Ngawi Suara Pacitan Praja Angkasa Tenggalek Magetan Indah Dan RGR Tulungaku Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Oltopopi Bojone microscopic Kik Gotohu Zain dispiha Dili Tigar N AND Temp?! trongyuta